Aku mulai belajar untuk berhemat hari ini. Strategi pertama adalah masak sendiri. Sebagai anak kos, masak sendiri menjadi masalah tersendiri karena rasa malas jauh lebih besar daripada niat untuk berubah. Sudah sejam aku menatap layar handphonenku. Tanpa melakukan kegiatan apapun selain membuka Instagram dan Youtube. Niatku untuk menyiapkan makan malam. Perlahan menghilang saat melihat sebuah pemberitahuan video dari Youtuber favoritku muncul. Klik! Aku mulai tenggelam dalam video itu. Setelah menghabiskan video itu, jempolku tak berhenti memutar video lainnya. Aku mulai mengantuk. Akhirnya, rencanaku untuk masak malam ini pun gagal. Pagi ini agak berbeda dari biasanya. Biasanya aku selalu berada di balik selimut. Karena suhu di pagi hari yang sangat rendah. Tapi kali ini sangat panas. Tenggorokanku terasa sangat kering. Dengan sedikit ogah-ogahan aku beranjak ke arah dispenser. Cukup menyebalkan. Dispensernya kosong. Perutku mulai berbising. Yang mulia, perut mulai kelaparan. Aku melihat sekeliling kamar. Tidak ada makanan. Sebenarnya, ada sayuran dan mie instan. Namun aku terlalu malas untuk masak-memasak. Keputuskan untuk melanjutkan tidur lagi. Namun, ada yang mengganjal. Perutku terasa pedih. Tangan kananku merawat perut bagian kiriku. Basah. Pelan-pelan mataku menolek ke arah perutku. Perutku semakin banyak mengeluarkan darah. Darahnya mengucur deras. Aku mulai panik. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba, ada yang aneh. Badanku terasa terbuncang. Semakin lama, semakin keras. Semakin lama, suasana semakin terang. Ron, Ron, ini aku bawa yang makan malam. Aku tercengang. Ternyata, aku baru saja bermimpi.